Kota Bogor pada 11 Februari lalu tampak begitu meriah. Penyebabnya adalah perayaan Cap Gome dalam Pesta Rakyat Bogor Street Festival 2017 yang mampu mengundang hadirnya ribuan warga. Keramaian di Jalan Surya Kencana sudah terlihat sejak pagi hari. Warga Tiang Hoa dari kawasan Bogor dan sekitarnya memadati piharat dan agun. Dalam festival ini tampil keragaman budaya dari berbagai suku dan agama di Indonesia. Kebenekaan terlihat jelas dalam pawah yang dibawakan oleh 25 peserta arak-arakan ini. Bogor seperti menjadi Indonesia Mini. Menteri Agama yang mewakili Presiden Jokowi Jodoh membuka acara ini ditemani Wali Kota Bogor Bima Arya. Dalam sambutannya, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila. Indonesia berdasarkan Pancasila dengan sila pertama, menjadikan negara bukan dalam kapasitas yang memisahkan atau terpisah dari agama, namun negara juga tidak menyatu dengan agama. Tidak hanya itu, Bima Arya juga mengingatkan warganya tentang keberagaman. Kalau mau melihat Indonesia, di sini. Kalau melihat nikmatnya, indahnya, kebersamaan dan keberagaman, di sini. Kalau mau melihat gotong royong, di sini. Doa dari lintas agama juga digelar dalam acara ini. Usai dibuka secara resmi, parade pawai budaya mulai bergerak dari pintu utama Pocina. Pawai ini sendiri berakhir sebelum pukul 12 malam. Nah, bagi entah sempat hadir, Anda bisa mengunjungi Vihara Danagun dan sepanjang Jalan Surya Kencana. Di sini, masih disimpan beberapa ornamen parade budaya dan kuliner bagi wisatawan yang datang berkunjung. Terima kasih telah menonton!